Intro Hollywood suka sekali kisah survival yang seru untuk diadaptasi menjadi film Dan di dunia ini, kita tidaklah kekurangan Kisah-kisah yang membuat kita heran Bagaimana mungkin mereka masih bisa bertahan hidup Dan berikut ini adalah 5 kisah survival di dunia Douglas Mason adalah peneliti dari Australia yang pada awal keabad ke-20 Ditugaskan untuk menjelajahi Antarctica bersama timnya Ninis dan Mers Dan pada titik 310 mil dari markas, misi mereka mulai menjadi berbahaya Saat Ninis jatuh ke dalam jurang Beserta dengan kereta luncur, suplai dan sebagian besar anjing mereka Agar dapat kembali, Mason dan Mers terpaksa harus berjalan Melalui kurung es yang sangat luas tanpa perlindungan Dan hanya sepertiga makanan dari apa yang diperlukan untuk menempuh perjalanan itu Setelah kehabisan makanan terakhir mereka Mereka berdua mulai mempertimbangkan untuk memakan anjing mereka Tapi hal itu hanya akan membuat mereka harus menarik kereta luncur mereka sendiri Dalam kebingungan antara kedua hal itu, dingin es Antarctica yang menusuk tulang pada akhirnya berhasil merenggutnya Mers Dan menyisalkan Mason sendirian dan kedinginan Dengan menahan rasa sakit di kulit dan bahkan walaupun kulit di kakinya hampir terkelupas Mason terus melangkah Setelah bertahan hidup selama 32 hari Mason akhirnya berhasil mencapai markas Dimana dia terpaksa harus menunggu 10 bulan lagi disana Karena kapal yang seharusnya membawa dirinya pulang Berlayar duluan setelah menganggap Mason telah tewas di neraka es ini Marathon desa bless dianggap oleh banyak orang sebagai lomba lari tersulit di dunia Lomba ini diselenggarakan selama 6 hari dengan 156 mil di Gurung Sahara Dimana mereka yang paling kuat dan paling gilalah yang akan ikut dalam kompetisi ini Dan di lomba inilah Mauro Prosperi seorang polisi memutuskan untuk ikut serta 4 hari pun berlalu Prosperi berhasil mencapai peringkat ke 7 saat tiba-tiba badai pasir muncul Sebenarnya dalam aturan lomba semua pelari harus diam dan menunggu bantuan jika ada badai yang terjadi Dan sepertinya si Mauro ini terlalu meremehkan kekuatan dari badai pasir ini Dan hanya dengan shawl yang melingkar di kepalanya dia tetap melanjutkan larinya Yang berujung dia menjadi tersesat dan melenceng sangat jauh dari jalur lomba Sampai-sampai flare gun yang ia tembakan tidak satu orang pun yang ada untuk melihatnya Sendirian di salah satu kurung pasir terbesar di dunia Prosperi tidak memiliki pilihan lain selain terus berjalan Bahkan sampai terpaksa untuk kencing di botol untuk menghemat cairan Untuk 5 hari berikutnya Dia terpaksa harus memakan kadal dan kalajenggeng untuk bertahan hidup Sampai akhirnya dia bertemu seseorang dan ternyata Dia sekarang berada di Algeria 130 mil dari tempat dia seharusnya berada Pada 1982 Steve Callaham ikut serta dalam lomba lintas Atlantik Yang bermula di Inggris dan selesai di Antigua Tepatnya pada 29 Januari 1982 Steve berangkat dari kepulauan Karnaria dengan tujuan Karibia Minggu pertama lautan terlihat tenang Namun dia tidak akan pernah menyangka Yang terjadi setelahnya tiba-tiba cuaca mulai berubah Angin yang dulunya bersahabat kini berhembus kencang Seakan ingin menghantam kapal yang dia tumpangi Steve mencoba bertahan hingga tiba-tiba keesokan harinya Suara retakan yang sangat keras terdengar di seluruh kapal Air pun sedikit demi sedikit mulai merambat ke kakinya Tanpa pikir panjang Dia pun langsung menggunakan rakit darurat Dan dalam waktu yang singkat dan mengendegangkan itu Dia hanya mampu menyelamatkan sebuah kubis Kotak telur Sekaling kacang Dan sedikit air Masa depan terlihat kelam di benak Steve Hari-hari pun berlalu Makanan semakin menipis Lalu Steve berhasil membuat penyaring Memanfaatkan matahari Namun sayangnya semua makanan telah habis Selain beberapa ikan kecil yang berhasil ia tangkap Setelah 76 hari kelaparan dan kahusan Dan hanya ditemani burung-burung yang tertarik dengan bangkai-bangkai ikan di kapalnya Tubuh Steve mulai kehilangan fungsinya Tapi untungnya Hari itu bukanlah hari dimana ia mati Karena dia berhasil diselamatkan oleh nelayan yang awalnya mengira Burung-burung yang mengikuti kapal Steve Adalah pertanda adanya kumpulan ikan di sana Jika Steve bertahan hidup di permukaan air laut Maka Okene adalah orang yang berhasil bertahan hidup di bawah laut Kisahnya bermula pada pagi hari tanggal 26 Mei 2016 Okene baru saja bangun dan berniat untuk pergi ke kamar mandi Saat tiba-tiba kapalnya dihantam oleh ombak raksasa Kapal yang dinakinya pun karam ke dalam lautan sedalam 100 kaki Dengan membawa Okene bersamanya Terperangkap dalam kapal ini dengan hanya mengenakan celana boxer Okene berhasil bergerak menuju kantong udara di pojokan kapal Dengan relatif lebih aman Dan untuk memperburuk situasinya Hiu dan para kuda pun mulai mengelilingi kapal Okene sampai-sampai bisa mendengar Hiu-hiu itu berkelahi memperbutkan sisa-sisa daging dari kawan guru kapalnya di ruangan sebelah Sendirian dan ketakutan Okene sudah mulai kehilangan harapan Sampai dia melihat ada penyelam dari tim penyelamat yang dikirim Mulanya mereka tidak pernah mengira akan ada yang masih selamat Sampai mereka mendengar suara seperti suara ketukan benda keras Yang dihasilkan oleh Okene yang memukul dinding kapal dengan palu Demi mendapatkan perhatian para penyelam itu Searching through the debris of a wreck 30 meters underwater When this happens Ok What's that? Oh ok Alright you found one ya? He's alive, he's alive Ok keep him there, keep him there Alright Just Just Alright Hold him there ok Just keep him there I don't know what we're gonna do Alright just keep him there And keep him calm okay Alright just Just reassure him Pat him on the shoulder Harrison Okene Desperately cold and frightened Had survived in an air pocket for two and a half days And now The challenge of getting him out Akhirnya setelah tiga hari berharap dan berdoa Okene berhasil diselamatkan ke permukaan laut Tahun 2003 adalah tahun yang tak akan terlupakan oleh Aaron Ralston Kisahnya bermula saat dia ingin menuruni lereng di Taman Nasional di Utah Saat tiba-tiba sebuah batu besar jatuh menimpa tangannya Rasa sakit menjalankan seluruh tubuhnya 6 hari kemudian Dia tahu Kalau dia harus mengamputasi tangannya sendiri jika ingin selamat Dia mulai dengan mencoba mematlahkan tangannya sendiri Dan mulai mengiris daging yang menyelimuti tangannya dengan pisau lipat yang ia bawa 20 menit kemudian Dia mencari syaraf yang ada di tangannya Dia tahu Kalau ini akan sangat menyakitkan Setelah rasa sakit yang amat sangat Akhirnya dia terbebas Dan dengan tenaga yang tersisa Dia berjalan sampai dia bertemu dengan sebuah keluarga Yang sedang berlibur disana